. Geretan delapan atlet karate bela diri cewek cantik yang mewakili Indonesia. 1. Ceiko Georgia Kelahiran Jakarta, tanggal 24 Juni tahun 1999 Karateka muda bernama Ceiko Georgia mengharumkan nama Indonesia di Asian Games 2018 di tahun tersebut merupakan kali pertama dirinya mengikuti Asian Games. Menyukai dunia olahraga bela diri sejak usia 5 tahun. Meski masih belia, gelar juara sudah diraihnya, seperti kejuaraan Asia Karate, AKF. 2014 di Malaysia dan kejuaraan dunia karate, WKF. 2015 di Indonesia Ketika SEA Games 2017 selalu sangat disayangkan Ceiko terhambat tidak dapat ikut bertanding lantaran terkait usianya belum memenuhi persyaratan. 2. Serunita Sari Mengikuti jejak sang ayah sebagai karateka memantapkan dirinya tetap konsisten di bidang olahraga. Atlet karate yang mampu sapu bersih raih medali emas banyak. Serunita Sari Sukatendal belum lama berhasil menjadi juara pertama di SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Yang bikin menakjubkannya lagi, pernah ikut kompetisi di Finlandia membawa pulang medali emas. Kita nantikan aksi Serunita Sari kembali merebut medali emas di SEA Games selanjutnya. 3. Pipit Kamelia Pipit Kamelia dikenal namanya setelah bertanding untuk Indonesia di ajang SEA Games 2018, atlet pencak silat perempuan Indonesia ini membawa pulang medali emas di SEA Games 2018 setelah mengalahkan wakil Vietnam, Nguyen Picham Nhi. Keduanya bertanding di partai final untuk kelas D Putri, 60-65 kg, dengan skor akhir 5-0. Pesilat perempuan kelahiran tanggal 6 Januari tahun 1995 ini telah mengikuti latihan bela diri pencak silat sejak duduk di sekolah dasar. 4. Wewe Wita Atlet pencak silat perempuan Indonesia yang satu ini juga turut menyumbang emas buat tanah air di SEA Games 2018. Ia membawa pulang medali emas dari kelas B Putri, 50-55 kg, setelah mengalahkan titem teran dari Vietnam di partai final sebelumnya, Wewe Wita juga sudah beberapa kali mendapatkan medali emas dari cabang olahraga pencak silat, salah satunya ialah emas dari World Championship 2015 yang berlangsung di Thailand. Prestasi itu dianggap pencapaian tertinggi karena ia berhasil juara ketika usianya baru 22 tahun. Medali emas lain yang pernah diraih Wewe Wita adalah dari SEA Games 2017 yang dikelar di Malaysia. Satu lagi, ia juga tercatat memiliki 3 medali emas dari Belgium Open, Loh, Kawan Puan. Deretan prestasi pesilat kelahiran 1993 itu bisa dibilang memang layak diraih mengingat ia telah mengikuti pencak silat sejak SD. 5. Sara Triamonita, atlet pencak silat perempuan bernama Sara Triamonita yang juga tak kalah berprestasi. Sara juga salah satu pesilat perempuan peraih medali emas Asian Games 2018 di kelas C Putri. Ia tercatat pula pernah mendapatkan medali emas dari kejuaraan dunia pencak silat di tahun 2016. Meski berprestasi di pencak silat, atlet kelahiran tanggal 31 Mei tahun 1995 ternyata pernah ikut cabang olahraga bola poli. Saat masih kecil, Sara diikutkan olahraga poli mengingat ibu dan kakaknya juga seorang atlet. Namun, lantaran tak ada perkembangan di cabang olahraga tersebut, ia pun pindah ke pencak silat dan mampu mencetak prestasi. 6. Jenny Ekause Jenny Ekause, adalah atlet wanita yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, NTT, yang menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di kejuaraan dunia Belgia Open tahun 2019. Jenny Ekause lahir pada tanggal 19 Juni tahun 1999 di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Kiprah perjalanan karir pesilat putri ini juga cukup menarik untuk dibahas. Prestasi Jenny Ekause bermula pada tahun 2013, pada saat itu ia berhasil meraih juara 1 pada kejuaraan POPDA. Lalu pada tahun 2014, dia meraih juara 2 saat mengikuti kejuaraan POPWIL. Beberapa tahun kemudian pada 2015, Jenny meraih juara 2 di kejurnas PPLV dan juara 1 di kejurnas POPWIL di Jawa Timur di tahun 2016. Prestasi Jenny Ekause belum berhenti sampai di situ saja, karena pada tahun 2017 atlet putri ini mendapat juara 1 di POPNAS Jawa Tengah. Lalu pada tahun 2018, ia meraih juara 2 di kejurnas PPLV Purwokerto Jawa Tengah. Puncaknya pada tahun 2019, Jenny Ekause yang menjadi perwakilan Indonesia di ajang Belgium Open berhasil membawa pulang medali emas setelah mengalahkan pesilat asal Thailand di kelas C putri. Karate ternyata memperoleh banyak penggemar, yang implementasinya terlihat muncul dari berbagai macam organisasi, pengurus karate, dengan berbagai aliran seperti yang dianut oleh masing-masing pendiri perguruan. Banyaknya perguruan karate dengan berbagai aliran menyebabkan terjadinya ketidakcocokan di antara para tokoh tersebut, sehingga menimbulkan perpecahan di dalam tubuh PORKI. Namun akhirnya dengan adanya kesepakatan dari para tokoh-tokoh karate untuk kembali bersatu dalam upaya mengembangkan karate di tanah air, sehingga pada tahun 1972 hasil Kongres keempat PORKI, terbentuklah satu wadah organisasi karate yang diberi nama Federasi Olahraga Karate Do Indonesia, FORKI. Sejak FORKI berdiri sampai dengan saat ini kepemurusan di tingkat pusat yang dikenal dengan nama Pemurus Besar, PB. Telah dipimpin oleh tujuh orang ketua umum dan periodisasi kepemurusannya pun mengalami tiga kali perubahan masa periodisasi yaitu, Periode lima tahun, ditetapkan pada Kongres tahun 1972 untuk kepemurusan periode tahun 1972 sampai tahun 1977. Periodisasi tiga tahun, ditetapkan pada Kongres tahun 1977 untuk kepemurusan periode tahun 1977 sampai tahun 1980, dan periodisasi empat tahun, berlaku sejak Kongres tahun 1980 sampai sekarang. 7. Krisda Putri Aprilia Karateka Putri asal Sulawesi Selatan Krisda Putri Aprilia kembali menorehkan prestasi untuk Indonesia. Dia menyumbangkan medali emas pada ajang kejuaraan Karate Southeast Asian Karate Federation SEAKF 2022 yang dikelar di Kamboja. Pelatih Karate Sulawesi Mursalim Badu mengatakan, Krisda Putri meraih medali usai mengalahkan Karateka Filipina di partai final nomor kata Tunggal Putri. Keberhasilan atlet kelahiran ujung pandang, tanggal 5 April 1999 itu, semakin membuka peluangnya meraih hasil serupa di SEA Games Vietnam 2022. Pelatih yang kerap dipercaya menangani timnas ini menyebut turnamen SEAKF sendiri merupakan ajang pemanasan bagi setiap Karateka sebelum tampil di SEA Games Mei mendatang. Keberhasilan ini, kata Mursalim, memperluas jangkauan pencapaian Krisda. Karena sebelumnya ia juga sukses menyumbangkan medali emas untuk Sul Sulawesi dalam pekan olahraga nasional, PON XX 2020 Papua. Kini Krisda membidik prestasi di SEA Games Vietnam 2022. Dia akan berupaya mempertahankan medali emas yang diarai di SEA Games Filipina, 2019 lalu. 8. Lala Diyah Pitaloka Ketua Koni Jabar Ahmad Saifuddin akan membiayai pendidikan atlet karate tingkat dunia. Lala Diyah Pitaloka di SLPA hingga lulus hal itu disampaikan aham saat pengukuhan dan pelantikan pengurus Koni Majalengka masa bakti tahun 2019-2023 di Kedung Yudhakarya Abdi Negara Pendoko Bupati Majalengka. Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2019, Lala, uang sukses pada kejuaraan karate di Berlin dan Belgia mengaku tidak menyangka akan mendapat kejutan dari Ketua Koni Jabar usai tampil di hadapannya pada pembukaan pengukuhan dan pelantikan Koni tahun 2019. Seneng banget karena berkat prestasi dari olahraga karate ini aku dapat biaya pendidikan SMA selama 3 tahun dari Koni Jabar, semoga ini akan terus memacu prestasku lebih meningkat lagi, ungkap Lala. Lala Diyah Pitaloka satu-satunya atlet termuda yang menyurut api pon Jabar 2016 lalu. Lala Diyah Pitaloka yang sekarang kelas 2 SMA Raja Garu Majalengka menjadi harapan penyumbang emas korda Jabar nanti, di Subang. Sekian ulasan 8 atlet beladiri cantik, jangan lupa like, subscribe, biar Jihan Haura channel semangat lagi bikin video selanjutnya, semoga bermanfaat, mohon maaf apabila ada salah kata mohon koreksi di kolom komentar, terima kasih. Terima kasih telah menonton!